Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatmu semuanya Dimanapun saudara-saudara Ada seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik disini informasi ya Terkait kelanjutan Kasus permasalahan Meninggalnya Brigadir Joshua Nah ini dari Media online Barada E jadi tersangka Usai 42 orang saksi Diperiksa Dikutip dari media online Detikom disini dengan judul Barada E jadi tersangka Usai 42 orang saksi Diperiksa Polri menetapkan Barada E Sebagai tersangka pembunuhan Brigadir C atau Brigadir Nofrian Sayosua Huta Barat Di rumah dinas Irjem Verdi Sambo Barada E ditetapkan tersangka Usai Polri melakukan Gelar perkara dan Memeriksa 42 orang saksi Sampai dengan hari ini Penyidik sudah melakukan Pemeriksaan terhadap 42 orang saksi Kata Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Andirian Dalam jumpa pers di Mabes Polri Seperti dilansir Detik News Rabu Malam 3 Agustus 2022 Andi menjelaskan 42 orang saksi itu Sudah termasuk Para ahli Di antaranya Ada ahli Biologi Kimia Forensik Metalurgi Balistik Forensik IT Forensik Hingga Kedokteran Forensik Penyidik juga Sudah menyita Sejumlah Barang Bukti Termasuk Telah melakukan Penyitaan Sejumlah Barang Bukti Baik berupa alat komunikasi CCTV Dan barang bukti Yang ada di TKP Sudah diperiksa Oleh laboratorium forensik Maupun Yang sedang Dilakukan Pemeriksaan Di laboratorium forensik Paparnya Dari hasil tersebut Penyidik sudah melakukan Gelar perkara Hasilnya Penyidik menetapkan Barada E Sebagai tersangka Menetapkan Barada E Sebagai tersangka Kata Brigjen Andirian Barada E Dijerat Pasal Pembunuhan Barada E Resmi menjadi Tersangka Kasus Kematian Brigadir Joshua Atau Brigadir J Mabes Polri Menjerat Barada E Dengan Pasal Pembunuhan Dilansir Detik News Penyidik sudah Melakukan Gelar perkara Terhadap Kasus Bagu tembak Antara Barada E Dan Brigadir J Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Saksi Barada E Dinilai Cukup Bukti Untuk Menjadi Tersangka Penyidik Sudah Melakukan Gelar perkara Dan Pemeriksaan Saksi Sudah Kita Anggap Cukup Untuk Menetapkan Barada E Sebagai Tersangka Ujar Dirpidum Baris Krip Polri Brigjen Andirian Dalam Jumpa Peris Dimabes Polri Rabu 3 Agustus 2022 Dalam Kasus Ini Barada E Djerat Dengan Pasal Pemenuhan Dan Pengeniaan Dengan Persangkaan Pasal 338 Junto Pasal 5 Dan Atau 56 KUHP Bebernya Ini Kawan Semakin Terang Semakin Terang Benderang Terkait Permasalahan Ini Jadi Disini Saya tetap Mengajak Kepada Sadraku Agar Tetap Sabar Karena Saat Ini Timsus Yang Dibuntuk Oleh Pak Polri Terus Bekerja Yakinlah Semua Permasalahan Akan Terang Benderang Sesuai Dengan Fakta Maka Itu Disini Saya Mengajak Sadraku Agar Hindari Membuat Spekulasi Sendiri Asumsi Sendiri Yang Pada Akhirnya Nanti Bisa Menimbulkan Fitnah Ini Pesan Saya Kawan Demikian Kita Lihat Kedepan Seperti Apa Ya Jelas Sekarang Baradae Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Demikian Kawan Bagikan Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati